Langsung aja pilih paket pembaharuan Kemudian kita cari paling bawah dan pilih yang ini Oke kita tunggu aja disini untuk mendapatkan infonya Nah teman-teman bisa lihat disini Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman disini saya coba lagi nih ya Untuk update ke MIUI 14 Di Poco X3 Pro yang sebelumnya sudah keluar Mi Pilotnya Nah sekarang ini ternyata sudah bisa di update secara manual teman-teman ya Ini saya tanpa UBL tanpa buka TWRP ya Ini masih benar-benar original bawaan Cuman disini memang saya menggunakan MIUI 13 versi global teman-teman ya Yang versi 13.0.9 Nah versi yang ini ya Oke disini saya akan coba update secara manual ya teman-teman Sebelumnya saya sudah coba tes cuman disini saya ulangi lagi Karena biar teman-teman disini tau ya Nah dan ini memang benar gitu kan tanpa UBL tanpa rename dan lain sebagainya Jadi sudah rilis Meskipun ya disini saya coba cek di MIUI downloader itu masih belum muncul teman-teman ya Nah jadi teman-teman disini bisa dicek saja secara berkala disini ya Kemudian di MIUI stabil teman-teman dicek aja disini Biasanya kalau sudah muncul MIUI 14 stabil itu dia akan muncul di global stable disini Ataupun di Indonesian stable ya Tapi biasanya nanti kalau yang muncul disini tuh biasanya global stable dulu teman-teman Seperti itu ya Oke disini saya sudah download untuk softwarenya sebelumnya yang Mi Pilot teman-teman Dan saya sudah simpan di luar folder Nah disini saya sudah simpan disini ya MIUI 14.0.31 TJU MIXM Oke disini saya akan coba langsung saja update teman-teman lewat pengaturan ya Kita coba lihat nih Apakah bisa atau tidak ya Langsung aja kita coba sini Dan disini bisa pastinya teman-teman langsung aja pilih paket pembaruan Kemudian kita cari paling bawah dan pilih yang ini Oke kita tunggu aja disini untuk mendapatkan infonya Tadi saya coba cek sobat tes bisa Cuma saya belum melanjutkan Jadi disini saya sekaligus mau kasih tau teman-teman aja gitu ya Nah teman-teman bisa lihat disini Perangkat akan otomatis mulai ulang untuk diperbarui menjadi versi MIUI 14.0.1.0 TJU MIXM Nah oke langsung aja disini kita coba muat ulang Mudah-mudahan tidak masuk recovery Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya Oke langsung aja disini kita muat ulang Dan akhirnya disini untuk Poco X3 Pro bisa ke update ke MIUI 14 Mantap teman-teman ya Oke kita tunggu aja disini proses mendeskripsi ya Sampai dia masuk restart Kalau dia langsung masuk loading Seperti itu memproses berarti aman Tapi kalau masuk ke mode recovery Sepertinya agak ada masalah disini teman-teman Oke kita coba lihat dulu disini Mudah-mudahan tidak ada masalah teman-teman Ini kita coba update Ini Poco X3 Pro ya Nah ini ada tulisan Poco Langsung kita coba lihat Oke Sedang memperbarui MIUI Jangan matikan perangkat Katanya seperti itu teman-teman ya Sedang memperbarui MIUI Jangan matikan perangkat Jadi ini agak sedikit pastinya lama teman-teman Seperti itu ya Nah oke Nah perangkat tidak dapat dihidupkan Jika Anda mencoba memulai ulang Nah ini yang namanya boot loop teman-teman Jadi tidak bisa dihidupkan Jadi perlu cara-cara khusus lewat PC Atau pihak laptop gitu ya Untuk masuk lagi gitu kan dengan MI Flash Nah ini sedang proses dan Seperti ini agak lama teman-teman prosesnya Jadi nanti kita akan coba lihat tampilan awal Setelah update ke MIUI 14 itu seperti apa Di Poco X3 Pro ya Nanti kita coba lihat Termasuk nanti security-nya Plugin UI-nya Plugin layanan sistemnya Seperti apa Tema Kemudian widget dan lain sebagainya ya Peluncur dan lain sebagainya Pokoknya nanti kita coba lihat Oke Itu aja teman-teman disini ya Mudah-mudahan informasi yang bermanfaat Dan bagi teman-teman disini Yang kesulitan menemukan Frameware-nya untuk update ke MIUI 14 Nanti saya akan sediakan Link Frameware-nya Di deskripsi Besarnya sekitar 3,3 GB Kalau nggak salah ya Itu modenya model recovery Atau file recovery Bukan big ota Bukan ota teman-teman Jadi itu modelnya recovery Nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba Saya akan simpan link download-nya di deskripsi Jadi saya akan coba nanti upload terlebih dahulu Untuk framework-nya Karena cukup besar juga Nanti saya akan coba Pia Google Drive aja teman-teman ya Biar aman gitu ya Oke Itu aja teman-teman ya Sampai ketemu nanti di video review-nya teman-teman Oke Yuk Mantap Mantap sekalian MIUI 14 Sip Akhirnya Yes Sampai ketemu nanti di video review-nya